assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel isole TV hari Jumat kali ini saya salat Jumat di Masjid al-Markas al-Islami General M Yusuf di kota Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di jalan Masjid Raya yang merupakan jalan protokol kota Makassar yang menghubungkan dengan jalur Trans Sulawesi dan tentu saja di hari Jumat ini jemaah akan membeludak dan jumlahnya lebih banyak dari salat lewa waktu di hari biasa nah kali ini yuk kita simak video suasana salat Jumat di Masjid al-Markas sambil menyaksikan kemegahan masjid ini guys videonya jangan di skip dan jangan lupa bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng selagi gratis guys jangan lupa juga menekan tanda like lalu share dan komentar di bagian bawah video ini suasana pelaksanaan salat Jumat kali ini tampak ramai dan jemaah berdatangan dari berbagai penjuru kota bahkan banyak diantara jemaah berasal dari daerah lain yang kebetulan datang berkunjung ke kota Makassar sekaligus salat Jumat di Masjid Megah ini seperti biasa di hari Jumat pelataran masjid yang luas ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menjajahkan dagangannya segaligus membuat masjid ini menjadi ramai kehadiran pedagang ini bahkan lebih ramai lagi di saat bulan Ramadhan tiba guys pedagang biasanya berjualan hingga ke jalan raya di sekitar masjid Jumat ke Selatan Jumat 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 Nah karena azan segera berkumandang kita menuju ke tempat wudhu yang terdekat guys sebelum menuju ke dalam masjid. Sambil wudhu dan menyaksikan suasana sekitar masjid sebaiknya kita simak saja suara merdu dari muazzin yang bertugas guys. Terima kasih telah menonton! 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 ke tempat penituan sandal atau sepatu lalu kita menuju ke lokasi salat Jumat di lantai dua masjid ini masjid ini sangat patuh pada protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di pintu termasuk masjid setiap jemaah akan melewati alat pengukur suhu yang dijaga oleh pengurus masjid di dalam masjid sangat padat oleh jemaah guys bahkan ada juga jemaah yang terpaksa sholat di koridor masjid ini di pelataran parkir lihat saja di ujung sana mereka berjejeran menggelar sejadah dan saat sholat di koridor itu nah setelah salat Jumat beberapa jemaah masih bertahan sambil bersikir dan salat sunnah sebagian jemaah yang mulai meninggalkan ruangan masjid mereka tidak langsung pulang guys mereka menuju ke halaman sambil melihat-lihat dagangan yang memandati area masjid untuk diketahui selain sebagai pusat studi Islam dan pendidikan Al-Quran masjid yang dikelola Yayasan Islamic Center ini juga menjadi lokasi wisata terlebih karena masjid ini merupakan ikon Sulawesi Selatan oleh karena itu Anda yang berada di luar Sulawesi Selatan jika berkunjung ke Makassar jangan lupa untuk berkunjung ke masjid ini masjid mega ini dibangun atas prakarsa General M Yusuf seorang putra Sulawesi Selatan yang pernah menjabat Menteri pertahanan di era Presiden Soeharto karena itu nama General M Yusuf diabadikan di belakang nama masjid ini yakni Masjid Al-Markas Al-Islami General M Yusuf selamat menarik Jangan lupa untuk mencoba di belakang sepanjang Terima kasih.